Darah pemerintah serius berupaya menekan angka stunting. Ternyata Indonesia berada di peringkat keempat penumbang terbanyak anak stunting di dunia. Pukul kekurangan gini kronis pada anak masih menjadi masalah kesehatan utama. Untuk menurunkan angka stunting pada malitan Indonesia. Dan berdapat pada tumbuh kembang. Melihat stunting masih menjadi masalah kesehatan utama bagi bayi dan anak di Indonesia. Namun, sebagian masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut dengan stunting. Stunting? Tidak tahu. Apa itu stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Dan perlu kita sadari bahwa anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja. Melainkan akan mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia dan berpengaruh pada daya saing bangsa. Bukan hanya tugas pemerintahan saja dalam menanggulangi permasalahan stunting. Namun, remaja pun diharapkan dapat memutuskan rantai stunting. Dengan mempersiapkan calon ibu sejak dini atau dalam hal ini remaja, berarti kita telah mempersiapkan ibu yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam mencegah stunting. Peran remaja dalam mencegah stunting, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dengan mencuci tangan dengan sabun, tidak merokok, menjaga pergaulan atau tidak melakukan pernikahan di usia dini. Dan, olahraga yang teratur, mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin agar tidak mengalami anemia zat besi, dan memakan makanan bergiji seimbang, serta membiasakan sarapan mengandungan giji yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dari remaja sehat, diharapkan kelak wahir generasi selanjutnya yang sehat dan ceria. Terima kasih telah menonton!